Intro Saya mencatat nih Pak Doktor tadi Kata-kata yang disampaikannya Yang saya catat yaitu ada istilah Bahwa masyarakat Masih ada yang meragukan Penyelenggara negara Ini menurut hemat saya Ini sangat Mendukung dengan argumen Pak Doktor yang di awal Ini berkaitan mendukung Yang artinya tadi Bahwa konteks Masyarakat hari ini yang Memang ada sebagiannya Yang tidak percaya dengan vaksin Ataupun anti-vaksin Yaitu terkait dengan Isu sosial politik Bahwa tetap saja memang Harus diberikan Contohnya Kalau tadi dalam Menyambung dengan pertanyaan Secara kultural Itu harus dilihat Tokoh lokalnya gitu ya Tokoh lokal ini Selain sebagai agen Yang mensosialisasikan Pentingnya vaksin Juga sebagai Orang yang memberikan Contoh dengan Dipaksin pertama Gitu ya Pak Doktor ya Tadi disebutkan Seperti itu Dan Istilah yang menarik Yang saya catat Bahwa karena Sebagian masyarakat Meragukan dari Penyelenggara negara Ya kalau dibilang Secara jujur Ataupun terdepain Tidak percaya dengan Presiden Joko Widodo Seperti itu Ketika Presiden memberikan Contoh juga Ketika Divaksin ya Sudah ramai itu Di layar-layar Televisi Media sosial Ketika Presiden RI Divaksin Itu masih ada Saja yang Meragukan bahwa Vaksinnya Itu adalah Vitamin C Katakan Dan Apalah Itu juga Sangat dibantah Secara medis Karena Menurut Prof Abdul Muttalib Ya kalau tidak salah Yang Mensuntikan Vaksinnya Ya kalau Disuntikan Vitamin C Gak kebayang Perihnya Ketika disuntikan Katanya Itu secara medis Sudah terbantah juga Tapi disuntikan Vitamin C Gak perih Saking Apa namanya Saking memang Ada sebagian Masyarakat yang Itu saya Tetap mencatat Meragukan Penyelenggara-enggara Maka memang Ini Kalau tadi Pak Doktor Sosiolog kita ini Bilang Cobalah Apa namanya Aspek Sosial Politik Yang Pragmatis Ataupun praktis Yang Hanya Kepentingan Kekuasaan Sesat Coba Dinafikan Demi Kepentingan Yang lebih besar Demi Kepentingan Masyarakat Umum Demi Terentasnya Pandemi ini Kalau Saya cek juga Di Youtube Ada juga nih Pertanyaan Bahwa Bukan pertanyaan Pernyataan Bahwa memang Vaksinasi ini Sedang Ingin dilakukan Demi Mengakhiri Pandemi Itu Memang Menjadi Tujuan Kita Bersama Ya Namanya Ikhtiar Pak Doktor Yang Artinya Tetap Saja Tadi sudah Disebutkan Di awal Bahwa Vaksinasi ini Bukan Berarti Kita langsung Memutus Prokes Tidak Menjelangkan Lagi Pelanggan Tetap Sebagai Ikhtiar Upaya Untuk Mengantaskan Pandemi COVID-19 Ini Waktu juga Sebetulnya Pak Doktor Tapi Ini Perbincangnya Masih Menarik Begini Saja Mungkin Untuk Statement Terakhirlah Closing Statementnya Ya Vaksin Ini Salah Satu Bagian Dari Upaya Yang Sudah Disebutkan Pak Moderator Dan Mbak Aing Salah Satu Usaha Ikhtiar Kita Selain 3M Jadi Ya Kita Sebagai Akademisi Sebagai Orang Yang Mencoba Untuk Berbuat Baik Ya Kita Merangkul Semua Warga Merangkul Dan Mensosialisasikan Bahwa Vaksin Kita Sudah Aman Ya Karena Ada BBPOM Yang Juga MOI Sudah Legal Sehingga Tinggal Kita Proses Sosialisasinya Itu Tapi Kemudian Pada Proses Sosialisasinya Itu Ada Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Ya Baik Jadi Regulasi Dari Hulu Sampai Hilir Lalu Pelaksanaan Implementasinya Dari Hulu Sampai Hilir Itu Menjadi Penting Ya Karena Yang Kita Hadapi Itu Adalah Manusia Atau Orang Bukan Mesin Yang Divaksin Ini Bukan Mesin Yang Bisa Ditarjet Dan Bisa Di Arahkan Kapan Saja Jadi Pendekatan Sosiologis Pendekatan Antropologis Saya Pikir Penting Dalam Mendekati Masyarakat Karena Masyarakat Pun Sekarang Semakin Pintar Dan Semakin Kritis Terhadap Isu-isu Seperti Kesehatan Ini Itu mungkin Pak Moderator Dan Mbak Hai Baik Pak Doktor Eko Wayono Terima kasih Banyak Atas Bincang-bincangnya Bersama Sahabat CIC Bersama Teman-teman CIC Semua Dan Untuk Sahabat CIC Terus Saksikan Perbincangan Selanjutnya Yang Tidak Kalah Menarik Dan Jangan Lupa Terus Ikuti Channel Youtube CIC Official Yaitu Di Channel CIC Official Jangan Lupa Untuk Subscribe Terlebih Dahulu Like Comment And Share Agar Apa Yang Kita Berikan Terus Memberikan Kemanfaatan Oke Terima Kasih Untuk Semuanya Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Malam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Ketua Dan Pak Ail Terima Pin early Poi selamat menikmati selamat menikmati